Dirancang intensif selama 3 hari bootcamp, dan selama 1-2 bulan magang di Pusat Kajian Ilmu Komputer, PNK Teranjakarta. Adapun pelaksanaan programnya, hari ini tanggal 26, pembukaan jam 8-10. Kemudian dilanjutkan, ini untuk kelas data science, dilanjutkan dengan dasar pemrograman Python, kemudian dasar data science Python. Nah, jadi di sini bahasa yang digunakan adalah bahasa pemrograman Python untuk kelas data science. Kemudian machine learning Python, nanti akan belajar secara singkat algoritma dari neural networks, kemudian algoritma lainnya. Kemudian, di besok hari akan belajar terkait dengan deep learning, dengan menggunakan Python. Kemudian, dilanjutkan dengan case study data science di Excel, kemudian machine learning dan deep learning case study, dan pembagian proyek akhir, yang nanti akan dikerjakan selama beberapa jam. Kemudian, hari Rabu, tanggal 28, pengerjaan case study, kemungkinan bisa sampai dengan tanggal 29, dan presentasinya di tanggal 29. Ya, ini susunan untuk kegiatan bootcamp dari data science. Nah, kenapa harus belajar data science? Karena data science ini saat ini menjadi salah satu pekerjaan yang populer. Siapapun bisa menjadi seorang data scientist, tidak harus berasal dari IT, punya sistem informasi, ilmu komputer, informatika, tidak harus dari jurusan IT. Jadi, siapapun bisa. Jadi, untuk kegiatan ini kita buka untuk seluruh sifritas akademah dari UPN Keteran Jakarta. Jadi, silakan dari jurusan atau prodi lain bisa mengikuti. Saya usulkan untuk mengikuti kelas data science, ya. Kelas data science yang diikuti. Kemudian, data science ini juga menjadi, ini kata Harvard Business Review, ya. Katanya, the hottest job in the 21st century. Jadi, katanya job yang hot di abad ke-21. Kita bisa lihat, ya, data science ini ada di mana-mana. Trainingnya. Nah, gunakan kesempatan ini untuk adik-adik semua belajar mengenai data science. Nanti silakan diikuti kelasnya, ada instruktur yang sudah berpengalaman, yang kita hadirkan di kelas bootcamp ini, ya. Jadi, diharapkan untuk mengikuti kelasnya. Kalau berhalangan bagaimana? Nanti akan disiapkan seharusnya ada video ulangnya, ya. Tapi diharapkan bisa mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Kalau ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan di public chat, ya. Terkait dengan kelas data science dan full stack. Kemudian, kelas full stack programming. Kalau tadi data science, luarannya adalah menghasilkan, atau targetnya adalah, adik-adik semua bisa menjadi junior data scientist, gitu. Tentu saja, bukan selama tiga hari, ya. Karena nggak bisa singkat. Tiga hari ini adalah pengetahuan dasarnya. Kemudian, nanti akan dilanjutkan dengan on-job training di Pusat Kajian Ilmu Komputer, PNPT Rang Jakarta. Dan setelah itu, nanti kita akan berikan sertifikasi. Jadi, semuanya akan kita sertifikasi yang sampai dengan tahap menyelesaikan on-job trainingnya. Seperti itu. Kalau selesainya sampai hari Rabu, bagaimana kita tidak akan memberikan sertifikasi ataupun sertifikat. Jadi, harapannya adalah sampai dengan Agustus akhir bisa mengikuti on-job trainingnya. Dan tidak sulit sebenarnya on-job training. Hanya perlu menyediakan waktu berapa jam dalam satu minggu. Jadi, tidak mengganggu aktivitas lainnya. Kemudian, full-stack programming, program yang kedua. Nah, program ini luarannya adalah untuk mencetak junior full-stack programmer. Full-stack ini bisa membuat kode atau aplikasi dari sisi front-end dan juga bisa membuat kode dari sisi back-end. Dan tekniknya yang akan disampaikan oleh instruktur nanti adalah pengembangan aplikasi secara modern. Jadi, bukan yang tradisional. Kita akan coba menyesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini. Kalau kita lihat jadwalnya, pemukaan kelas data science dan full-stack ini hari ini. Kemudian, bahasa pemrogramannya ada dua yang digunakan di sini, yaitu Python dan JavaScript. Dasar pemrograman Python juga sama jam 10 nanti. Kelasnya bareng dengan kelas data science. Kemudian, dasar HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nanti siang jam 1. Kemudian, pemrograman front-end React. nanti jam 3 sampai dengan bisa jadi sampai malam karena akan cukup panjang kalau front-end React. Karena ada React Native, ada React JS. Nanti bisa membuat web dan juga mobile apps dalam satu aplikasi. Kemudian, di hari berikutnya, akan belajar mengenai MySQL, database, salah satu penyimpanan data yang populer sampai saat ini. Kemudian, pemrograman back-end Python dengan framework Flash. Kemudian, cloud computing dan information security. Serta Python API dan autentikasi. Dan, hari Rabunya, kita akan belajar microservice dan integrasi front-end dan back-end. Program ini juga sama. Selama satu bulan ke depan, nanti akan diadakan on-job training. Kenapa harus on-job training? Karena, kalau 3 hari saja, saya rasa hanya teorinya saja, hanya bagaimana cara memulainya. Tidak diberikan real project. Nah, di sini, mumpung, Pusat Kajian Ilmu Komputer, Penventeran Jakarta, kita sedang mengerjakan beberapa aplikasi. Jadi, aplikasi ini yang nantinya teman-teman yang akan membuatnya, aplikasinya. Jadi, teman-teman mahasiswa ini akan membuat aplikasi sehingga punya portofolio. Sebelum lulus, akan ada portofolio yang dihasilkan. Seperti itu. Karena, saat ini, di eranya kampus merdeka, yang banyak diutamakan itu adalah portofolio. Itu portofolionya, oh, sudah pernah ngerjain ini. Sudah punya, sudah pernah terlibat di proyek ini, aplikasi ini. Nah, ini akan jadi portofolio buat teman-teman semua. gitu. Silahkan, kalau ada pertanyaan, boleh di chat ya, di public chat. Suara saya masih jelas ya, semuanya. Masih jelas suara saya. Masih, Pak. Lancar. Oke, baik. kemudian, nah, jadi di sini, kelas data science dan full stack programming ini, ya, tujuannya sama-sama mencetak junior data scientist dan juga junior full stack programmer. di mana tekniknya akan coba disampaikan dengan teknik modern. Ya, jadi yang saat ini sesuai dengan apa yang banyak industri lakukan. Jadi, ini berorientasi pada industri. Kemudian, kalau ada, ingin melihat materi tambahan, silakan bisa dilihat melalui free course-nya dari Bisa Ayah Academy. Ini banyak untuk menunjang pembelajaran masing-masing kelas ya. Data science ini, kalau sudah mahir, bisa melihat kelas lainnya ya, seperti speech, visual recognition, NLP, itu ada di Bisa Ayah Academy. Dan juga, untuk full stack programming juga bisa lihat kelas-kelas lainnya juga. Silakan bisa diikuti, banyak free course, ada sekitar 50 free course. Nah, kemudian, nanti ketika sudah selesai training, semua yang nanti tertarik akan dilibatkan di dalam on-job training selama satu bulan ya, sampai dengan nanti masuk kembali kuliah. Dan di mana nanti beberapa kegiatan ya, ini yang akan dikerjakan, yaitu pembuatan aplikasi pusat kajian ilmu komputer. Ya, jadi nanti terkira seperti ini aplikasinya. di mana nanti setelah memiliki skill di pengembangan dengan, ini yang untuk full stack ya, front end-nya itu menggunakan React, React.js atau native. Kenapa pakai React? Karena biar satu kali develop, nanti bisa beberapa platform gitu, bisa iOS, bisa web, kemudian bisa Android. jadi nggak banyak platformnya gitu. Nah, nanti aplikasinya ini cukup kompleks yang akan dibuat. Nanti akan dijelaskan ketika sudah selesai dalam kegiatan training ini. tapi sebagai gambaran nanti aplikasi pusat kajian ilmu komputer ini ada menu pelatihannya, ada menu sertifikasinya, dan lain-lainnya. Yang nanti kalian yang akan terlibat. Dan pengerjaannya ini akan menggunakan metode MVP atau minimum viable product. Jadi nanti akan nggak jadi masalah. Misalnya sekarang yang hadirnya ada 130 di sini. Misalnya yang mengikuti on-job trainingnya ada 150 di antaranya full stack. Nanti kita keroyokan buat aplikasi ini. Model pengembangannya nanti adalah kita menggunakan scrum team ya. Jadi nanti akan dibagi per modul misalnya 5 mahasiswa akan mengerjakan modul pelatihan. 5 mahasiswa akan mengerjakan modul sertifikasi dan seterusnya. Jadi masing-masing per 5 orang memegang 1 modul. Dan pengerjaannya secara MVP atau minimum viable product. Ya nanti akan diajarkan cara-caranya bagaimana. Dan juga nanti pengembangan aplikasinya pektokannya itu secara modern. Kita menggunakan CICD namanya Continuous Integration dan Continuous Delivery. Jadi ketika kita sudah selesai misalnya modul 1 push ke dalam repository GitLab kemudian secara otomatis bisa dideploy langsung di Play Store atau App Store atau di server cloud-nya. Dan kalian juga akan dibagikan cloud-nya nanti untuk yang fokus di back-end-nya. Ini jadi untuk kelas full stack programming. kemudian juga untuk kelas full stack programming nanti ada salah satu fitur yaitu cluster server di sini yang nantinya juga akan dikerjakan per modul di dalam aplikasi. Jadi nanti fokus on job training-nya itu mengerjakan aplikasi ini. Aplikasi pusat kajian ilmu komputer. Jadi selama satu bulan. Karena di sini mengerjakannya nanti adalah secara tim misalnya 50 peserta yang keroyokan mengerjakan ini. Bisa nanti kita aturnya dengan model MVP. Kemudian pembuatan untuk kelasnya data science nanti akan dilibatkan dalam project chatbot. Jadi ada kita akan membuat juga dashboard chatbot. Blueprint-nya sudah kita siapkan. Jadi nanti aplikasi chatbot ini bagi yang mengambil kelas data science. Kemudian bagi yang mengambil kelas data science juga karena saat ini pusat kajian ilmu komputer kita lihat ya Instagram Mupin mengadakan webinar ataupun workshop. Nah jadi di awal ini banyaknya dari profesional dan juga akademisi. Nah ke depannya yang akan mengisi webinar atau workshop adalah alumni dari pelatihan ini. Jadi diharapkan adik-adik masih bisa mengikuti atau menjadi narasumber webinar setelah memiliki ilmunya data science. Jadi fokus di data science. kemudian juga akan dilibatkan sebagai moderator kegiatan juga dan pengalaman. Jadi misalkan contohnya ada narasumber yang membawakan mengenai riset emotion recognition-nya. Ini juga masuk ke ranahnya data science. Nah kalian sudah pede untuk menjadi moderatornya. Alumni dari kelas data science ini akan dilibatkan untuk mengisi training atau webinar rutin pusat kajian. Dan juga sebagai moderator nanti akan dilibatkan. Kemudian pembuatan konten atau modul training data science. Jadi kalau projeknya ini chatbot cukup kompleks chatbotnya. Nanti blueprintnya akan dibagikan setelah selesai training. Dan di sini nanti juga ada yang membuat konten atau modul training data science juga untuk kelas data science. nah jadi ini on job trainingnya. Kalau pesantanya lebih banyak lagi berdasarkan informasi lumayan banyak ini belum hadir semua. Kalau lebih banyak lagi nanti kita keluarkan lagi nih kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi semuanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan menghasilkan portfolio sendiri selama liburan. Jadi selama liburan ini bisa mendapatkan portfolio seperti itu. Nah nanti setiap peserta yang menyelesaikan on job training nanti akan mendapatkan sertifikat dari Pusat Kajian Ilmu Komputer dan juga akan kita masukkan ke dalam program sertifikasi dari vendor internasional. Tapi pelaksanaannya kaparnya itu nanti akan diinfokan untuk sertifikasinya. seperti itu. Dan skill yang siap terjun di dunia industri. Karena setelah mengerjakan projek yang mana menghasilkan portfolio kalian sudah bisa post di link in masing-masing untuk pengerjaan projeknya. Kalau hanya mengikuti pelatihannya saja tidak ada portfolio yang dihasilkan. sementara kalau mengerjakan mengikuti sampai dengan akhir ya selama liburan akan punya portfolio seperti itu. Jadi manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti kegiatan bootcamp dan juga on-job training dari Pusat Kajian Ilmu Komputer yang berkolaborasi dengan Bisa AI Akademi. Baik, itu mungkin terkait dengan pembukaan dari program ini. Silakan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui chat ataupun melalui modemiknya terkait dengan pelaksanaan program atau materi silakan nanti bisa ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Oke, sambil menunggu mungkin pada prosesnya nanti kalau misalkan ada instruktur yang berhalangan nanti bisa diganti kelasnya di jam yang sudah ditentukan nanti panitia akan mengirimkan janwal update-nya terkait dengan misalnya kalau ada update kelasnya jadi pelatihannya kita harapkan dalam 4 hari sudah bisa diselesaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Sejauh ini masih bisa mengikuti mungkin sedikit kita bahas mengenai silabusnya ya. Apa yang akan dibelajari? Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. baik. Nah, jadi kita coba bahas dulu mengenai data science ya. Untuk data science dasar pemrograman Python nanti akan dipelajari terutama bagi peserta yang belum memiliki dasar pemrograman misalkan dari bidang ilmu lain misalkan dari kedokteran silakan bisa gabung di kelas ini. Persyaratannya sebenarnya mengetahui teknik atau matematika atau statistika sederhana. Jadi enggak apa basicnya itu tidak perlu terlalu kuat tapi secara apa namanya sudah pernah mengikuti kelas matematika dan statistik untuk yang data science. Kalau untuk yang full stack programming sebaiknya memang sudah pernah mengikuti kelas programming atau coding seperti itu. Saya coba jawab dulu. Untuk aplikasinya develop dari nol atau bagaimana? Betul. Nanti developnya dari nol gitu. Per modul akan kita bagi. Siapa yang mengerjakan modul tadi training siapa yang mengerjakan modul apa lagi nanti akan dibagikan oleh panitia seperti itu. Baik, kemudian lanjut lagi. Jadi dasar pemrograman Python ini penting bagi peserta yang belum memiliki basic terkait programming. Kemudian juga data science berikutnya. Di sini konsep dari data science akan dipelajari. Bagaimana implementasinya di dalam Python kemudian machine learning ini lebih ke arah pendekatan yang secara praktis ya. Jadi di sini tidak banyak teori yang disampaikan tapi di sini lebih banyak praktis gimana cara membuat misalkan neural network gitu. Nah tapi teorinya sedikit nanti akan disampaikan. Kemudian deep learning salah satu pendekatan yang populer saat ini nanti akan dipelajari teknik seperti CNN yang convolutional neural networks kemudian deep neural networks dan lain sebagainya. Kemudian case study data science dengan Excel nah jadi kita sengaja menggunakan Excel di sini untuk melihat perbandingan. Kalau dengan Python nanti sebenarnya kan kalau Python agak sulit gitu ada programmingnya kalau dengan Excel nggak ada programmingnya hanya kemampuan Excel yang diperlukan. Nah nanti kita lihat lebih simpel dengan menggunakan Excel seperti itu. Kalau ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan. Nanti case study nya adalah ada tiga ada terkait regresi ada terkait klasifikasi dan ada terkait dengan analisa dengan deskriptif jadi case study nya ada tiga dan ini tidak sulit karena waktunya terbatas. Kemudian di hari terakhir juga akan dijelaskan mengenai on-job training yang dilaksanakan selama satu bulan. Ini tidak tidak wajib buat peserta mengikuti on-job training tapi kalau mengikuti on-job training benefitnya tadi adalah ini benefitnya. Sementara kalau hanya mengikuti bootcampnya saja ya boleh silakan sampai tiga hari ke depan. Kemudian untuk kelas full stack programming tadi sudah cukup dibahas ya kemudian ini terkait dengan database MySQL nanti ada query dan juga advanced query nya kemudian backend nya dengan python flash nya kita fokus pada framework nya saja jadi tidak tidak menggunakan manual kita menggunakan python flash kemudian cloud computing nanti akan dibagikan aksesnya kemudian information security bagaimana mengamankan resource cloud kita melakukan isolasi terhadap resource dan lain sebagainya kemudian API dan autentikasi autentikasinya nanti akan dibahas setup nya dengan JWT dengan OAuth 2 dan juga dengan SSO nanti akan ada tiga autentikasi yang akan dibahas dengan JWT OAuth 2 dan juga dengan single sign on bagaimana membuat sistem backend yang secure kemudian microservice bagaimana layanan-layanan dipisahkan berdasarkan server yang berbeda kalau salah satu layanan mati maka layanan lainnya tidak akan mati nah di microservice juga akan kita terapkan beberapa konsep seperti load balancer dan lain sebagainya yang nanti mendukung microservice mungkin ya contoh implementasinya kan banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang masanya itu banyak yang ada 5 juta downloader itu kan concurrentnya berarti tinggi dalam satu detik misalnya detik sekian nih saat ini bisa jadi ada 10 ribu user yang mengakses aplikasi tersebut nah bagaimana caranya biar apa aplikasi tersebut bisa selalu on gitu selalu available nah ini salah satunya dengan teknik microservice ya nanti juga pemecah koneksinya dengan load balancer dan lain sebagainya seperti itu silahkan kalau ada pertanyaan lagi jika tidak ada mungkin kita cukupkan ya untuk pembukaannya jadi silahkan ikuti kelasnya dengan baik kemudian jadwal pertama jam 10 ya kita akan mulai jam 10 ada yang mau ditanyakan sejauh ini teknisnya sudah paham semua ya nanti pada saat pelaksanaan bisa jadi kita switch platformnya dari tampil ke zoom ya ada beberapa sesi mungkin yang pindah ke zoom karena ini lalu lintasnya cukup padat juga ditampil webinar dan training dalam satu hari itu cukup padat nanti kita akan pindah ke zoom seperti itu beberapa pertemuan terkait penjelasan sudah bisa dipahami ya model bootcampnya silahkan kalau ada yang masih mau ditanyakan bisa bisa bertanya jadi kelas ini siapapun intinya bisa mengikuti siapapun bisa mengikuti dari apapun bisa mengikuti dari ya semua baik sosial maupun apa sains ya IPA itu bisa semua mengikuti yang penting komitmen di jadwalnya dan lain sebagainya oke kalau tidak ada lagi mungkin untuk pembukaan pagi hari ini kita cukupkan selamat bergabung dan juga selamat belajar buat para peserta jika ada yang mau ditanyakan nanti bisa melalui grup ya jika ada yang belum gabung ke grup boleh panitia boleh dimasukkan nomor kontak persennya disini kontak persennya mahasilan atau Mbak Anissa silahkan boleh dimasukkan kontak persennya jadi biar di invite ke dalam grup bootcampnya Bapak Ibu dosen juga boleh dimasukkan nanti di dalam grupnya resourcenya beberapa akan dikirimkan lewat grup WA jadi boleh silahkan grupnya nanti di invite oleh panitia atau WhatsApp ininya boleh di-share aja di sini undangannya ya silahkan bergabung di grup WA-nya inclusive bootcamp boleh di-click Bapak Ibu yang belum join silahkan ya baik untuk sesi pagi hari ini kita cukupkan nanti kita ketemu lagi jam 10 dengan pembahasan mengenai dasar pemrograman fighter dari saya cukup sekian terima kasih mohon maaf jika ada kekurangan Assalamualaikum Wr. Wb selamat pagi 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 selamat pagi